Hai meskipun cuatnya lembab sama di luar 1 detik 2 detik jangan begitu beres di gulung langsung masuk plastik saya jamin itu tidak akan lengket karena masih harmonisnya itu masih panas Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh eh selamat siang teman-temanku semua gimana pun berada semoga sehat selalu dan lindungan Tuhan yang Maha Kuasa kali ini saya akan berbagi info ya cara menggunakan tungku harum manis kalau menurut saya semua jenis tungku itu bagus ya tidak ada yang jelek bagus semua dari aluminium stainless sampai kuningan sampai kuningan itu sama saja cuman perbedaannya hanya dari pengatiannya saja ya teman-teman jadi jangan salahkan tunggunya kalau hasil harum manisnya itu lengket atau basah cepat meleleh memang kalau harum manis memang seperti itu ya memang seperti itu jadi kalau kita terlalu lama di luar memang gulanya akan cepat hilang ya gulanya tenang ya teman-teman itu semua bisa diatasi meskipun cuacanya lembab tetap hasil harum manisnya kering ya yang penting pengapian dan putaran itu benar-benar maksimal ya dan kompornya untuk pengapian yang stabil itu warna apinya harus biru ya jangan merah kalau merah itu kurang bagus ya hasilnya mohon maaf kita usahakan membuat kompornya berwarna biru ya jangan merah ya teman-teman untuk hasil yang maksimal kompornya itu harus biru ya warna apinya nah kalau saya disini menggunakan tungku aluminium ya ini juga sama kalau hatinya besar gulanya juga akan cepat hilang tuh jadi pengapian sama putaran itu harus seimbang ya puterannya kencang apinya pun lebih besar sedikit jangan terlalu kecil nanti dia tidak akan mati ya hatinya jadi harus seimbang ya putaran sama pengapiannya itu malam hari yang teman-teman masih pemula cara menggulungnya ya cara menggulungnya itu harus cepat ya itu malam hari meskipun cuacanya lembab tuh ya jadi pertama kita pertama-tama kita siapkan dulu plastiknya sama corongnya 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 itu udah masuk plastik gitu kemudian kita langsung gulung ya rumadisnya beres digulung langsung masuk plastik ya jangan terlalu lama di luar jadinya gitu ya jadinya lengket kalau seperti itu kalau terlalu lama di luar lengket rongnya kita gulung beres digulung langsung kita masuk plastik jadi tidak akan lengket meskipun cuacanya lembab di luar 1 detik 2 detik jangan itu begitu beres digulung langsung masuk plastik saya jamin itu tidak akan lengket itu karena masih harmonisnya itu masih panas ya masih panas jadi masuk plastik tidak lengket itu ya saran-saran saya teman-teman ya jadi beres digulung langsung cepat-cepat masuk plastik yang terlalu lama di luar ya dan putarannya pun juga harus kencang ya kalau saya disini selalu memakai 24 pol jadi kecepatan RPM-nya itu di atas 20.000 RPM kecepatannya jadi cukup lumayan kencang ya kecepatannya saya saya disini kan memakai tungku ternado ya ini tungku ternado ya ini lubangnya di samping ya lubangnya di samping kecil jarang-jarang lubangnya tidak terlalu rapat tidak terlalu rapat jadi agak irit gula ya tidak terlalu boros yang penting pengepiannya itu kecil jangan terlalu besar kalau putarannya tidak kencang dia akan mengembang lebih irit gula lagi ya kalau putarannya kencang itu dia lebih bagus putarannya kencang hasil harumannya akan lebih bagus lebih irit gula dan hasilnya pun akan kering ya tidak tidak cepat lengket gitu ini saya memakai tungku 3 mili ya bahannya ketebalannya 3 mili ketebalannya 3 mili 3 mili paham ya teman-teman jadi perbedaannya itu dari kekaraan dan pengapian ya jadi apinya itu jangan terlalu terlalu besar terlalu sedang ya nanti silahkan di komen ya Insyaallah saya bantu supaya hasil harum manisnya maksimal kering ya Oke semoga ini bermanfaat untuk kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh